Intro Selamat siang sahabat, jumpa lagi bersama saya Megaleksana dalam program Jatim News Today Sebagai radio host dari Suara Sidorjo di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today Yang disiarkan langsung serentak bersama asosiasi lembaga penyiaran publik lokal Jawa Timur Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur Segera sahabat simak dalam update COVID-19 Untuk mengawali Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today edisi 24 Juni 2021 Kita sudah tergabung dengan beberapa reporter kami untuk update informasi mengenai Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today saat ini Kita untuk pertama terhubung dengan Nabila Kansa dari Suara Sidorjo Dan beritanya yang akan disampaikan yakni mengenai Polresta Sidorjo bentuk pendekar dan dai lawan COVID-19 untuk menjaga tertib progres warga Selengkapnya beritanya akan disampaikan oleh Nabila Kansa Ya terima kasih mega terima kasih ya sahabat untuk memaksimalkan pencegahan penyebaran COVID-19 Polresta Sidorjo gandeng tokoh masyarakat dan ulama Tujuan melibatkan mereka adalah untuk membangun edukasi di masyarakat Pentingnya tertib dalam menjalankan protokol kesehatan Karena dengan tertib menjalankan progres kunci utama mengurangi sebaran COVID-19 Ini dikatakan AKBP Kusuma Wahyu Bintoro Kapolresta Sidorjo Rabu kemarin Saat membutuhkan pendekar lawan COVID-19 dan dai kamtip mas lawan COVID-19 Nantinya pendekar dan dai ini langsung dilakukan edukasi di lingkungan masing-masing Targetnya warga tertib dengan protokol kesehatan dan tidak takut atau menolak divasing Kapolresta juga bilang untuk melawan pandemi dibutuhkan sinergi semua pihak Dan semua elemen selain menjaga kamtip mas adanya pendekar lawan COVID-19 dan dai lawan COVID-19 Bisa menjaga wilayahnya masing-masing dari sebaran COVID-19 Saya Nabila Kansa, Suara Sidorjo melaporkan untuk Jatimu Studing Ya terima kasih Nabila Kansa dari Suara Sidorjo dengan beritanya Yakni polresta Sidorjo bentuk pendekar dan dai lawan COVID-19 untuk menjaga tertib progres warga Kita bergeser ke reporter selanjutnya Ada Putri Rizkyana dari Suara Grasik Yang akan mengabarkan berita mengenai RSUD Pulau Bawean Tambah tempat tidur antisipasi kenaikan kasus COVID-19 Selengkapnya beritanya akan di-update oleh Putri Rizkyana Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Umar Masud di Pulau Bawean Grasik Menambah ketersediaan tempat tidur Karena terjadi kenaikan kasus COVID-19 setelah terdapat pasien meninggal karena terpapar COVID-19 Dr. Tony Eshartanto, Direktur RSUD Umar Masud Bawean Bilang bahwa awalnya tingkat ketersian tempat tidur atau bed okupansi rasio di ruang intensive care unit atau ICU hanya terdapat 2 Namun kini ditambah 4 tempat tidur lagi Adanya pasien yang meninggal dunia karena COVID-19 berasal dari desa Diponggo dan Keputelu, Kecamatan Tamba Sehingga adanya 2 kasus ini pihaknya menambah jumlah tempat tidur menjadi 6 buah Tambahan ini untuk antisipasi kenaikan kasus COVID-19 yang ada di Pulau Bawean Penambahan itu dilakukan juga karena saat ini ada pasien yang menjalani perawatan sebanyak 2 orang di RSUD Umar Masud Piannya juga menjelaskan bahwa pasien yang dirawat awalnya mengalami gejala batuk, pilak, demam, dan badan lemah Sehingga dilarikan ke RSUD Umar Masud Pulau Bawean Sementara itu data pasien COVID-19 di Kecamatan Tamba saat ini ada 5 orang yang sudah menjalani isolasi mandiri Sedangkan di Kecamatan Sangkapura terdapat 15 orang yang terpapar dengan isolasi ketat di desa masing-masing Berikut informasi dari saya, Putri Rizkiana, Suara Gersik Terima kasih Putri Rizkiana dengan beritanya mengenai RSUD Pulau Bawean Tamba tempat tidur antisipasi kenaikan kasus COVID-19 Kita bergeser ke reporter selanjutnya ada Kirananisa Mahardika Yang akan mengambarkan mengenai perluasan jangkauan vaksin Dinas Kesehatan Kota Blitar segera hadirkan layanan online di fasilitas kesehatan Selengkapnya beritanya akan di-update oleh Kirananisa Dinas Kesehatan Kota Blitar terus mengupayakan agar cakupan vaksinasi merata sesuai dengan tingkatan prioritas masyarakat Yang terbaru, Dinas Setempat akan menghadirkan layanan daftar online di fasilitas kesehatan Didik Jumianto, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Blitar dikonfirmasi Rabu 23 Juni 2021 menjelaskan Masih banyak masyarakat yang kebingungan bagaimana dan di mana pendaftaran vaksin dilakukan Untuk itu, layanan pendaftaran online vaksin COVID-19 akan segera dihadirkan di fasilitas kesehatan Saat ini, aplikasinya masih disiapkan Pihaknya juga memberikan keleluasaan bagi fasilitas kesehatan untuk mengembangkan model aplikasi Secara umum, pelaksanaan vaksin tetap menyesuaikan ketersediaan yang ada Namun jika stok habis, pendaftar yang belum tercover menjadi prioritas berikutnya Didik menambahkan program vaksin saat ini sudah memasuki tahap ketiga dan empat Menyasar masyarakat rentan dan masyarakat umum Pelaksanaannya tidak hanya di fasilitas kesehatan namun dilakukan hingga di kantor kelurahan Dan nanti mereka akan komunikasi dengan yang vaksin situ ya Nanti bagaimana saya bisa vaksin Nah, dia disitu juga melihat stok vaksinnya Stok vaksinnya sudah habis pak, ini ya pak Tidak cari yang lain tempat yang lain Jadi seperti itu Jadi mana, oh ini sudah habis Misalnya, oh ini sini bisa Jadi masyarakat bisa memilih di mana vaksin yang diinginkan Sementara itu Sobat, berdasarkan data KPCPN per tanggal 22 Juni 2021 Cakupan vaksinasi tenaga kesehatan pelayan publik dan lansia di Kota Blitar mencapai 112,86 persen Sedangkan vaksinasi masyarakat umum mencapai 2065 orang dan masyarakat rentan 765 orang Kira Nanisa, Mahardika FM Ya, terima kasih Kira Nanisa yang mengupdate berita mengenai perluasan jangkauan vaksin Dinas Kesehatan Kota Blitar segera hadirkan layanan online di fasilitas kesehatan Kita bergeser ke reporter selanjutnya Ada Surya Muhammad dari Mahardika Yang akan mengabarkan berita mengenai wali Kota Blitar monitoring Pelaksanaan kegiatan vaksin COVID-19 bagi pedagang dan juga pengunjung pasar pon Selengkapnya beritanya akan diupdate oleh Surya Muhammad Rabu 23 Juni 2021, wali Kota Blitar melakukan pemantauan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 Bagi para pedagang dan pengunjung pasar pon Kota Blitar Santoso wali Kota Blitar mengatakan Dalam kunjungannya ini pihaknya meminta panitia untuk memastikan Seluruh warga yang datang ke lokasi mendapatkan tempat duduk Agar memudahkan pengaturan jarak Santoso juga menghimbau kepada para pedagang dan pengunjung Yang akan menerima vaksin Tetap melakukan protokol kesehatan Selalu jaga jarak Tetap memakai masker Serta bersabar Menunggu giliran Semuanya ini akan terlayani Karena kalau sudah ada datanya Sudah dicatat oleh petugas Tinggal projek pada masyarakat yang akan dikaksin Ya saya berharap panitia Segera mencarikan korsi tempat duduk ya Kalau tidak ada korsinya Ya yang terjadi Seperti ini Yang kita khawatirkan Bisa dia menunggu Kemudian sambil merumpi Lupa terhadap jaraknya Ini yang bahaya Sementara itu Muhammad Muklis Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar Menjelaskan Pihaknya bekerjasama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Industri Kota Blitar Untuk memberikan kesempatan Vaksinasi bagi seluruh pengunjung Dan perdagang pasar pon Khususnya bagi masyarakat Yang berusia 18 tahun ke atas Muklis menambahkan Pada pelaksanaan vaksinasi dosis 1 ini Pihaknya menyiapkan vaksin AstraZeneca Bagi 400 orang Agenda kegiatan hari ini adalah Vaksinasi masal Bagi pengunjung pasar pon Dan pedagang pasar pon Kota Blitar Ya tetap ada target Atau penyiapan Insya Allah Kisaran 400 400 dosis Penyuntikan vaksin Surya Muhammad Mahardika FM Ya terima kasih Surya Muhammad Dari Mahardika Yang mengambarkan Wali Kota Blitar Monitoring pelaksanaan vaksinasi COVID-19 Bagi pedagang dan juga Penghujung pasar pon Kita bergeser ke Berita selanjutnya Ada reporter Maha Amanda Dari Suara Madiun Yang akan mengabarkan berita Mengenai Pemkot Madiun Gelar rapat evaluasi Penanganan COVID-19 Selengkapnya Beritanya akan disampaikan oleh Amanda Sahabat JT News Today Pemerintah Kota Madiun Atau Pemkot Madiun Hingga saat ini Terus mencari solusi Untuk mengatasi Pandemi COVID-19 Untuk itu Pemkot Madiun Menggelar rapat evaluasi Penanganan COVID-19 Kegiatan tersebut Berlangsung di Ruang 13 Balai Kota Madiun Yang dihadiri oleh Wali Kota Madiun Maidi Segda Rusdianto Kepala Dinas Kesehatan PPKB Dr. Deni Uriani Serta Perwakilan Manajemen Rumah Sakit Sekota Madiun Beserta IDI dan IB Wali Kota Maidi mengatakan Saat ini Ruang isolasi dibutuhkan Untuk antisipasi Perawatan pasien Bagi yang OTG Dan bergejala ringan Akan diarahkan Isolasi di Wisma Haji Tak hanya itu Wali Kota juga Menginstruksikan rumah sakit Swasta Untuk menyediakan Ruang isolasi Yaitu untuk rumah sakit Santa Clara Dan Gria Husada Sehingga penanganan COVID-19 Di Kota Madiun Bisa lebih maksimal Dalam kesempatan itu pula Wali Kota Madiun Maidi Juga kembali Mengevaluasi Kebijakan PPKM Mikro Di wilayah Kota Madiun Salah satunya mematikan lampu Di tempat keramaian Lebih awal Yaitu mulai pukul 20.00 Waktu Indonesia Barat Atau jam 8 malam Tujuannya Agar tidak ada warga Yang berkumpul Serta bisa istirahat Lebih cepat Untuk menjaga kesehatan Amanda Suara Madiun Melaporkan Untuk Jatim News Today Ya terima kasih Amanda Dengan beritanya Mengenai Pemkot Madiun Dalam rapat evaluasi Penanganan COVID-19 Kita bergeser Ke reporter selanjutnya Ada Ninda Alivia Dari Persada FM Yang akan mengabarkan Mengenai berita terkendala Jaringan pencatatan Pendaftaran Bantuan Produktif Usaha Mikro BPUM Di Kabupaten Blitar Dilanjutkan secara manual Selengkapnya Beritanya akan disampaikan Oleh Ninda Alivia Pendaftaran Bantuan Produktif Pendaftaran Bantuan Produktif Usaha Mikro Atau BPUM Tahun 2021 Tahap kedua Di Kabupaten Blitar Sudah ditutup Sejak 15 Juni 2021 Yang lalu Sejak ditutupnya Pendaftaran Entry atau pencatatan Pendaftar Terus dilakukan Menurut Kepala Dinas Kooperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar Ulfi Zulfiko Untuk entry Pendaftar BPUM Tahun 2021 Tahap kedua Sampai dengan 18 Juni 2021 Sudah ter-input 379 pendaftar Namun Saat proses input Selanjutnya Terjadi permasalahan Teknis jaringan Yang terhubung Dengan data Kependudukan Dispenduk Capil Dengan sistem Peng-inputan Pendaftar BPUM Menindaklanjuti Kendala itu Pianya langsung Dikoordinasikan Dengan Dinas Kominfo Untuk perbaikan data Kemudian Mulai selasa 22 Juni kemarin Data pendaftar BPUM Sudah dapat di-entry Kembali Namun Dengan sistem Secara manual Ulfi menambahkan Perlu diketahui juga Tujuan dari program ini adalah Untuk mengantisipasi Penyebaran COVID-19 Di Kabupaten Blitar Demikian Seninda Alivia Dari Radio Persada FM Melaporkan Untuk Jatim News Today Ya terima kasih Ninda Alivia Dari Persada FM Yang mengabarkan Mengenai berita terkendala Jaringan pencatatan Pendaftaran Bantuan Produktif Usaha Mikro BPUM Di Kabupaten Blitar Dilanjutkan secara manual Sebagai informasi terakhir juga Yang bisa kami berikan Untuk Anda Di program Breaking News Update COVID-19 Di Jatim News Today Dan Breaking News Update COVID-19 Di Jatim News Today Ini bisa Anda saksikan Setiap hari Senin Hingga Sabtu jam 11 siang Dengan berita update lainnya Yang disiarkan serentak Di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur Saya Megalaksana Sebagai radio host Dari Suara Sidorjo Pamit undur diri Terima kasih Dan selamat siang Perkembangan penanganan COVID-19 Untuk nilai regional Jawa Timur Sudah sahabat simak Dalam update COVID-19 Update COVID-19 Update COVID-19 Bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu Jam 11 siang Persembahan Dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur Terima kasih telah menonton